Halo teman-teman kembali lagi di Abu Shafiq 93 di segmen kepo kah kepo dong Oke saat ini saya berada dengan bro siapa ini Dolby Dolby ini pemilik bengkel ya apa nama bengkelnya nih Pak Adolfi bengkel Mitra Ahas Mitra Ahas ini bengkel berada di lokasinya dimana ini di Jalan Bukit Trikora 2 di Kabupaten Bangge Kekulauan ini kalau boleh tahu nih mungkin teman-teman kepo mau tahu sejak kapan ini berdiri nih bengkel Mitra Ahas ya Mitra Ahas itu maksudnya apa ini Mitra Ahas itu apa? Mitra Ahas dulu kan bekerja sama-sama Ahas untuk layanan buku servis Astra Honda Motor ya terus cuman selang dua tahun putus kontrak cuman namanya keterusan tapi ditahu sama Honda kan Anda tahu ya jadi sejak tahun berapa mulainya 2015 2015 langsung di sini lokasinya awal dibawa awal 2013 dibawa masih kontrak kontraknya kemudian 2013 dulu dibawa sana di sini 2015 berarti semenjak sebenarnya 2013 mulainya ya modal awalnya kalau boleh tahu modal awal paling sekitaran sepuluhan karena beli kunci kunci peralatan untuk servis dengan apa namanya sewa kontrakan kalau dibawa kontrakan jadi kalau kita mau teman-temannya apa ya mau buka bengkel begitu 10jutaan kira-kira ya 10 juta dasar awal tapi kunci-kunci yang lain kan sudah ada memang waktu masih di Ahas ya waktu masih di Honda jadi 10juta dipakai untuk bayar kontrakan kontrakan 5jutaan 5jutaan sisanya sisanya beli apa kompresor yang besar-besar apa paling kompresor kompresor saja yang lain ada memang dari waktu masih di Ahas setiap gajian bisa dimanage bisa dibeli satu-satu oke tantangan apa ya buka kan biasanya kalau orang buka-buka usaha itu ada tantangan awal-awalnya apa tantangan tantangan awal memang sepi karena waktu itu apa namanya pendatang jadikan konsumen pasti oh dari mana memang pendatangnya maksudnya saya kan dari lu dari Balantak oh iya lu oke kebupaten sebelah ini kan tetap tidak ada yang tahu backgroundnya saya di Honda atau dimana tidak ada yang tahu jadi jelas di paling dipikir ah bengkel baru bengkel baru coba-coba nah habis itu baru eh kerjasama apa mengaju mengaju ke ahas untuk kerjasama layanan buku servis motor baru jadi strateginya kerjasama ya kerjasama situ timbul kerjasama dengan Honda jadi setiap konsumen ambil motor baru eh diarahkan servis ke saya ganti oli gratis servis gratis diarahkan ke saya nah dari habis itu timbul kepercayaan konsumen bahwa saya memang orang dari bengkel resmi sip sip jadi itu awalnya namanya apa nama bengkelnya tetap ini mitra kan buka 2003 2013 buka tuh habis itu coba mengajukan ke ahas tuh jadi sebelum mengajukan itu nama bengkelnya apa belum buka bengkel apa belum punya nama belum belum punya nama tapi memang sebelumnya kerja di ahas kerja di ahas luwuk pindah ke sini buka bengkel pun baru sekitaran dua mingguan karena sepisah mengaju ke ahas dua minggu langsung langsung mengajukan karena supaya timbul kepercayaan konsumen yang disini kita kan baru pasti orang kalau terus dengan ahas servis motor baru pasti dipikir Oh memang saat kalau sana Mekanik Ahas betul jadi strateginya seperti ini jadi ketika sepi harus berotak cepatnya memang yang paling sulit itu memang membangun kepercayaan masyarakat Oke sekarang jalan sudah berapa tahun ini Pak kalau dari kalau dari awal hampir sepuluhan eh iya sudah mau setedekan ya jadi 2013 tadi ya di sini sudah tanda sendiri nih waktu jalan kontrakan dua tahun di bawah dapat lebih beli lokasi disini jadi hasilnya hasilnya langsung investasi investasi kesini luar biasa karena karena memang waktu itu berpikirnya kalau kontrak di bawah terus baru tempatnya kecil sekali jadi kalau di sini kan yang sudah salah satu kantor kami kan juga langganan di sini selain kantornya kami statistik apalagi kalau kerjasama cuman statistik statistik ya dulu dengan Kemdah cuman cuma eranya kurang lancar jadi setelahnya setelah juga testing wajib atau modal terus ini yang kan tadi awalnya Honda tawarkan ke sini tuh sebenarnya kalau ada service dan sebagainya karena dibangkep ini kan belum ada bank resmi ada bank resmi nya Honda makanya ditunjuklah bermitra karena belum belum bisa mau mengatakan bank resmi kalau namanya bank resmi sudah memenuhi syarat sampai sekarang masih jadi mitranya Honda sudah lepas berapa tahun itu saja menjadi mitranya sebenarnya lepasnya untuk pelayanan buku servis tapi sampai sekarang karena saya tidak mau terikat jadi kalau ada eh trobel atau kerusakan motor baru tetap diarahkan ke saya di sini di Yamaha juga oh Yamaha juga kesini luar biasa karena cuman saya yang ada lisensi ada sertifikat dari Honda memang yang 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 suruh itu siapa maksudnya dapat informasi ya saya mau mitra ke ahas deh informasi dari siapa itu informasi dulu memang waktu di ahas ada namanya eh ada apa namanya memang ada ide dari Honda untuk layani mitra-mitra itu di belosok itu di tahu waktu kerja di ahas jadi sudah tahu ada peluang ada peluang untuk aku jadi mitra jadi yang menekan di luwuk nih kenapa bisa kesini keluarga atau apa istri orang sini karena kawin sini oke sih jadi di sini jadi dari modal 10 juta tadi sudah tahun kedua ya sudah bisa beli aset di sini beli aset beli aset sampai tempat ini tuh dengar-dengar juga waktu itu bisa beli tanam berapa hektare oh itu nanti belakangan ini sama-sama Daniel itu Daniel ambil yang di sana tapi itu hanya buat investasi karena di pinggiran kota jadi lama baru nah sekarang kita bicara gini ya om set lah om set ini gimana sih perhitungannya kalau perhitungan memang sampai sekarang pembukuan kurang begitu lancar karena setiap ada uang lebih diputar di spare part belanja spare part banyak jadi keuntungan yang kelihatan hanya spare part yang sisa itu keuntungannya jadi belum berharap ke mau mau apa menyimpan atau apa belum intinya parang sisa Oh ini untungnya jadi kita dengan investasi juga yang lain di sapi sama kintal-kintal yang lain tapi kan berarti kintal-kintal kemudian sapi itu dari ini kan dari hasil dari sini ini juga kan selera sini tapi dibantu kredit juga dikredit kita berlain mungkin kali Oh iya Rian oleh dulu Hai mungkin saja tidak tidak di tahu ya eh apa untung pembukuannya sekian juta sekian beratus ribu perh perbulannya Kak pokoknya petokannya kalau bulan rame per hari itu setiap juta lebih satu juta untungnya bukan semua dengan moda semua dengan modal bersihnya bersihnya jadi satu juta omsetnya ter satu satu dua tiga perharinya ya kalau rame orangnya standarnya paling 56 ngeri rata-rata karena orang memudik atau masa lebaran Oke pasti masa lebaran atau masa Natal pasti rame karena orang memudik servis motor terakhir nih untuk teman-teman mungkin yang pingin buka bengkel apa sarannya kira-kira yang pentingnya pasti yang penting tahu dasar dulu untuk perbaikan baru modal-modal ya tidak usah banyak pikir begitu tidak usah banyak berpikir yang lain yang penting punya skill pastikan punya skill skill dengan eh pada intinya meningkatkan kepercayaan dengan konsumen itu kuncinya itu tadi di awal biar skillnya bagus modalnya banyak tapi kalau pelayanannya tidak bagus dengan orang yang juga tidak ramah ya betul-betul sekali Oke sekarang terakhir sudah berapa ini pegawai pegawai satu-satu ya cuma biasanya kemarin tiga karena COVID-19 dikurangi kurangi sampai saat ini masih cukup ya masih bisa gitu karena saya turun langsung juga jadi dua oke oke teman-teman itu tadi dari bengkel mitraas di Bangka Kepulauan jadi tadi sudah disampaikan tentang sarannya ya ketika mau bangun atau mulai usaha bengkel yang paling penting soft skill kemudian modal sisanya pelayanan ya kasih tanamkan kepercayaan Oke teman-teman sampai ketemu di acara selanjutnya Oke terima kasih banyak terima kasih kotor ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam